Baik, untuk mentransfer file dari satu laptop ke laptop yang lain tanpa menggunakan kabel LAN, tanpa flash disk, dan tanpa aplikasi kita kali ini membutuhkan jaringan wifi ya Pertama, kita buka dulu file explorer Kemudian, kita pilih file atau folder yang akan kita share Misal, disini saya ada folder yang saya pilih ini yang akan kita share Kemudian, kita klik kanan Bisa pilihan share atau di laptop saya pilihannya adalah give access to specific people Kemudian, disini kita pilih yang everyone Kemudian, kita klik add atau tambahkan dan permission levelnya kita pilih yang read write Kemudian, kita klik share Kemudian, kita pilih done Langkah berikutnya Jika laptop kita sudah terhubung ke wifi yang sama kita klik kanan, kita klik kanan disini Kemudian, kita pilih open network and internet setting Kemudian, kita pilih network and sharing center Kemudian, kita klik pada wifi yang terhubung Kemudian, kita klik detail untuk melihat Ini, IPv4 address Di sini, misalnya contoh 192.168.1.4 Berikutnya Di laptop tujuan, kita buka run dengan tombol windows plus R Kemudian, ketikkan double backslash dan IPv4 address dari laptop sumber Kemudian, klik ok Maka, akan muncul folder dari laptop sumber yang akan kita bagikan Kita tinggal pilih file atau folder mana saja yang akan kita copy paste ke laptop tujuan Kemudian, kita tentukan lokasi di laptop tujuan Kemudian, kita paste Maka, proses copy paste atau share file maupun folder sedang berlangsung Kita tinggal tunggu saja proses copy paste Pastanya berlangsung hingga selesai Sebelumnya, bagi yang belum subscribe Silahkan subscribe channel saya Semoga tutorial kali ini bermanfaat Jangan lupa untuk like, subscribe dan bagikan video saya ini Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh